Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pemirsa, semoga anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan, amin ya rabbal alamin Pemirsa, saya saat ini berada di Pelajar Pusdai Jawa Barat Sebanyak 120 siswa dari TK Almuhajir di kota Bandung hari ini mengikuti edukasi menasik haji dan umroh yang diselenggarakan oleh KBIHU Pusdai Jawa Barat Kami akan meliput kegiatan ini Yang kami hormati Kepala Sekolah TK Almuhajir berserta Ibu Buku Punggambing Kemudian dengan dekatan dari Pusdai Jawa Barat Alhamdulillah hari ini kita bersyukur atas keizinan Allah bisa melaksanakan salah satu keseluruhan yang insya Allah ini memberikan dampak positif untuk anak-anak kita Karena ke depan paling tidak anak-anak pernah meninggal Walaupun belum-belumnya bisa diseluruhan tapi insya Allah pernah diingat Pernah melaksanakan parasit dan praktek itu akan lebih cepat diingat dan juga dengan tanda lama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ainur Layla Kepala Sekolah TK Islam Almuhajir Salah satu program unggulan kami yang rutin dilaksanakan setiap tahun yaitu peragaan manasik haji Terkait khususnya untuk ibadah umroh dan Alhamdulillah kami bisa bekerjasama dengan Pusdai dari awal sampai akhir Dimana fasilitas yang tersedia disini sangat nyaman, lengkap, difasilitasi juga dengan pembimbing haji yang memang sudah berkompeten di bidangnya Terima kasih Pusdai yang sudah berkenan bekerjasama dengan kami selama ini Bilahi Taufiq wal Hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Alhamdulillah hari ini Pusdai sedang mengadakan manasik haji untuk anak-anak Atau yang sering kita istilahkan dengan edukasi manasik Dan pada pagi hari ini Alhamdulillah sudah bergabung dari TK Almuhajir Jumlah dari anak-anak sebanyak 120 siswa TK yang akan mengikuti proses edukasi manasik ini Dan insya Allah untuk manasik di Pusdai akan dibimbing oleh para pemimbing yang sudah berpengalaman Yang sudah sering melaksanakan bimbingan untuk manasik haji Baik untuk anak-anak, remaja maupun juga untuk orang tua Dan seperti yang terlihat di belakang saya sudah ada aktivitas Dari mulai bagaimana mengenakan kain ikhrom untuk anak laki-laki Kemudian juga merapikan barisan, perkeloter dan bimbingan juga dari para ibu dan bapak gurunya Alhamdulillah mudah-mudahan kegiatan edukasi manasik haji ini dapat memberikan dampak yang positif Bagi peningkatan kesalahan anak, peningkatan spiritual mengerti tentang bagaimana ibadah haji terutama Dalam kaitan bertauhid kepada Allah SWT Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu, sholat, dua, sholat, tiga, jagat, empat, puasa, lima, naik haji Nah sekarang adik-adik atau anak-anak sekalian mau naik haji melaksanakan rukun islam yang keberapa? Lima Bismillahirrahmanirrahim Labaikan Allahumma Omrakan Bismillahirrahmanirrahim Wabarakatuh 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 Kelas A1 dan A2 ya Silakan, LH 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 Wabarakatuh LH 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 Silakan kelas A3 dan A4 ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton